Tingkat pengangguran di China mencapai puncak baru. Aplikasi rekrutmen terhenti sementara. Pada tanggal 28 Februari Xiaoping Retruitment, salah satu platform rekrutmen online terkemuka di China, menyatakan bahwa aplikasi tersebut kelebihan beban dan terhenti sementara, karena lalu lintas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada hari yang sama, banyak pengguna melaporkan masalah dalam mengakses aplikasi rekrutmen tersebut, dengan pemberitahuan yang menyatakan bahwa sistem sedang sibuk silakan coba lagi nanti. Ini dengan cepat menjadi trending topik di Weibo, dengan orang-orang menyatakan bahwa ini mungkin berarti bahwa tingkat pengangguran di China telah mencapai puncak yang baru. Banyak orang secara online mengecilkan situasi ini, dengan komentar seperti, begitu banyak orang yang mencari pekerjaan. Apakah anak-anak yang tidak berhasil masuk sekolah tinggi sekarang mencari pekerjaan, atau mereka yang berhenti dari pekerjaannya sebelum tahun baru mulai mencari pekerjaan baru? Ada juga yang berkata, Saya sudah kehabisan mimpi saat ini. Tapi hei, saya harus terus hidup. Pada hari itu, kabar tentang adanya terlalu banyak lulusan sekolah, tidak ada cukup asrama, juga menjadi topik hangat lainnya di Weibo, menggaris bawahi masalah pengangguran yang parah di China. Ada banyak laporan online yang menyatakan bahwa setelah liburan tahun baru Imlek, lonjakan PHK dan penutupan bisnis secara tiba-tiba, melanda perusahaan-perusahaan di seluruh China daratan. Banyak orang menceritakan bahwa mereka diberhentikan atau mengetahui perusahaan mereka tutup, dan para bos melarikan diri. Pada hari pertama mereka kembali bekerja setelah liburan. Pada tanggal 15 September tahun sebelumnya, sistem perekrutan langsung bos juga mengalami gangguan sementara. Seseorang mengaku sebagai gua Hong dari perekrutan langsung bos menyebutkan secara online bahwa pada pukul 10.15 selama 26 detik pada tanggal 15 September platform tersebut memiliki lebih dari 47 juta pengguna yang online sekaligus, menyebabkan kelebihan beban server dan pemeliharaan berkelanjutan. Pengungkapan ini dengan cepat menjadi viral. Malam itu perekrutan langsung bos memberi tanggapan, mengonfirmasi bahwa gangguan server itu asli, tapi angka yang dilaporkan tidak akurat. Menurut laporan dari media daratan, ini adalah ketiga kalinya perekrutan langsung bos terhenti pada tahun 2023, dengan insiden sebelumnya pada tanggal 24 Mei dan tanggal 6 Juli. Terima kasih telah menonton!